Weapon Master Trik curang yang paling jitu untuk bisa mendapatkan Weapon Master hanya dalam 5 menit doang Kalau gitu langsung aja kita mulai untuk videonya teman-teman Anyway, let's begin Dan sampai datang di PUBG Mobile Indonesia teman-teman Di video kali ini kita bakal membahas soal salah satu titel ataupun achievement yang bakal kita dapetin di PUBG Mobile Achievement yang satu ini tuh sudah sering banget diobrolin oleh para player PUBG Mobile Karena terbilang unik dan gampang-gampang susah gitu ya untuk mendapatnya Oke, sesuai dengan videonya di video kali ini gue bakal ngasih kalian tutorial Bagaimana caranya untuk mendapatkan titel Weapon Master di PUBG Mobile Soalnya sebenernya udah banyak banget teman-teman lonceng yang request di DM di Instagram ya Bang bikin tutorial ataupun cara untuk mendapatkan Weapon Master Oke, ternyata baru sempet sekarang gue buka ya Jadi setelah hari ini gue cek DM satu persatu di Instagram Dan ternyata yang nanyain Weapon Master itu cukup banyak ya Makanya di video kali ini gue bakal buatin tutorialnya untuk kalian ya teman-teman Soalnya gue juga berusaha nyoba ya Kalau di patch yang sebelumnya gue udah pernah nyoba Tapi di patch sekarang ini ternyata ada beberapa hal yang baru teman-teman Apa aja yang baru bang? Santuy Simak aja duduk yang manis, minum air putih yang banyak biar fokus Dan simak video ini sampai habis ya Jadi teman-teman lonceng Jadi sistem achievement yang di PUBG Mobile itu sebenernya sudah ada Sejak di PUBG Mobile yang versi 0.7.0 kalau nggak salah Nah jadi kalau kalian berhasil menyelesaikan misi satu ini Ataupun achievement yang satu ini Maka kalian bakal mendapatkan hadiah yang cukup menarik Yang salah satunya adalah titel ataupun gelar Yang bernama Weapon Master Kalau teman-teman lonceng cek di bagian achievement Di situ terdapat kurang lebih kalau nggak salah 9 ya Saya ngerti gue ada 9 titel yang ada di PUBG Mobile Dan semuanya itu bisa kalian dapatkan dengan cara yang berbeda-beda Dan juga tingkat kesulitannya pun berbeda-beda ya Nah tapi teman-teman lonceng, sebenernya titel yang satu ini ataupun Weapon Master ini Sebenernya sangat mudah untuk kita selesaikan Asal kita tahu cara dan juga triknya ya Karena kalau nggak pakai trik ini agak susah Pada dasarnya teman-teman lonceng Untuk mendapatkan titel Weapon Master ini sebenernya sangat mudah Jadi kalian itu harus punya minimal 6 kill dalam 1 match Dan nggak bisa kalian selesaikan dalam beberapa match ya Bener-bener harus 1 kali match doang Nah dari total poin minimal 6 kill yang tadi gue bilang itu Setiap 1 kill itu harus berbeda-beda jenis senjatanya Jadi sesuai dengan namanya yaitu Weapon Master ya Jadi kalian harus kill menggunakan Assault Level Kalian harus menggunakan SMG, Sniper Level, Shotgun, Granat Dan juga yang terakhir Vehicle Ataupun kendaraan teman-teman Misalkan dalam 1 match ternyata kalian sudah dapetin 5 misi Dari Assault Level sampai ke Granat Tapi kalian belum ngekill musuh dengan Vehicle Tapi kalian sudah dapet Chicken Dinner Percuma ya Karena Chicken Dinner doang yang kalian dapet Tapi Weapon Masternya nggak kalian dapet Jadi ini nggak bisa dikalkulasi Jadi kalian nggak bisa kill pakai AR di 1 match Nanti di match kedua kalian pakai SMG dan juga Sniper Level Di match selanjutnya gitu nggak bisa teman-teman Semuanya harus selesai dalam 1 match Dan masing-masing minimal 1 kill untuk setiap jenis senjata Jenis senjatanya ada 6 ya yang harus teman-teman ingat Karena sering banget sleep ya teman-teman Di percobaan pertama tadi gue juga iya ya Sleep 1 yaitu kill musuh menggunakan Granat ya Rada ngeselin sebenernya Kalau misalkan udah dapet kill yang cukup banyak Terus udah dapet Chicken Dinner Tapi ternyata misi ataupun achievement yang bernama Weapon Master ini nggak kita dapetin Oke salat pertama adalah yang tadi gue sebutin Itu menggunakan beberapa senjata yang udah gue sebutin tadi Nah yang kedua Untuk menyelesaikan Weapon Master ini Kalian minimal harus berada di rank Platinum 5 ya Atau di atasnya Pokoknya lebih dari itu nggak bisa Misalkan rank kalian itu masih di Gold Itu berarti nggak bisa kalian harus push dulu sampai di Platinum Baru bisa menyelesaikan misi ataupun ngedapetin Titel ataupun gelar bernama Weapon Master Terus bang ini bisa di mode apa aja Bisa di semua mode temen-temen Kalian bisa selesaikan misi ataupun achievement ini di Solo Duo ataupun di mode Squad ya Tapi yang harus kalian ingat adalah Misalkan kalian menggunakan mode Solo ya Berarti Solo kalian itu ranknya udah harus minimal Platinum 5 ya temen-temen Oke sarat-saratnya udah sesimpel itu aja temen-temen Sekarang kita bakal ngebahas soal gimana caranya Atau trik curangnya ya Untuk bisa ngedapetin Weapon Master ini Gue udah terapin tadi Dan langsung berhasil temen-temen Jadi gini temen-temen karena ini tiernya adalah harus minimal di Platinum Kalau kalian ngerasa susah kalian bisa ajak 3 temen kalian Tapi 3 temen kalian ini menggunakan akun baru semua Oh iya ini by the way kita berbicara soal Menyelesaikan misinya di mode Squad ya temen-temen Jadi gini teknik ataupun trik yang tadi gue pake adalah Gue pake akun yang biasanya gue pake untuk main Nah sedangkan 3 orang temen gue ini Mereka menggunakan akun baru semua Tujuannya apa bang? Tujuannya adalah ketika mereka menggunakan akun baru Yang notabene masih bronze Maka musuh kita pun pasti presentasi untuk ketemu buatnya itu akan lebih sering dan lebih banyak Yang maka otomatis itu akan mempermudah kita untuk mencapai semua syarat yang ada Yaitu mendapatkan kill dengan jenis senjata yang berbeda-beda Mulai dari AR, SMG, Sniper, Shotgun, Granite dan juga Vehicle Nah trik pertama ini adalah poin paling penting Karena ini akan mempermudah dan juga mempercepat proses untuk kalian mendapatkan titel Weapon Masternya ya Terus trik yang kedua adalah Usahakan untuk turun di tempat-tempat yang rame Misalkan kalau menyelesaikan misi ataupun achievement ini di map Erangel Ya berarti turun di tempat-tempat rame ya Kalau nggak di Pochinki, di Gorgopol gitu ya Dua tempat itu sih harusnya udah rame ya temen-temen Duh bang tapi berbahaya kalau misalkan tempat rame Tenang aja ya temen-temen Kan 3 akun yang kalian ajak tadi adalah akun baru ataupun masih bronze Artinya musuhnya nggak akan sesusah kalau misalkan 1 squad itu full di platinum Ataupun di diamond ataupun di rank paling atas lagi ya temen-temen Tenang aja ini nggak akan sesulit yang kalian bayangkan kok Terus kenapa alasannya adalah harus turun di tempat yang rame Karena kalau misalkan di tempat yang rame Otomatis presentasi untuk temubat itu akan lebih sering Dan juga kalian akan lebih mudah untuk melengkapi setiap senjata Yang masuk dalam persyaratan pertama tadi ya Kalian harus skill menggunakan AR, SMG, sniper rifle, grenade dan yang lain-lain Nah kalau di tempat rame maka otomatis lootingan kalian itu bisa lebih Ya mungkin nggak akan ada semua Tapi paling tidak itu bisa menjamin kalau kalian nggak akan berpindah kemana-mana Nah misalkan bisa aja kalian menyelesaikan misi ini hanya dalam waktu 5 menit Kalau misalkan 1 tempat itu lootingannya sudah ada Dan ada 6 bot yang kurang kerjaan yang berkeliling di antara spot kalian ya Gitu teman-teman Terus trik yang ketiga Trik yang ketiga ini kalian harus bekerjasama dengan teman-teman yang kalian ajak tadi ya Yaudah simpelnya adalah kalian ajakin aja kerjasama ke mereka 3 orang yang menggunakan akun baru ini Mereka harus punya tugas masing-masing Kalau misalkan kalian baru turun kalian sudah dapat senjata AR Berarti 3 teman kalian ini tugasnya adalah meng-cover kalian dan juga cari senjata yang belum kalian dapetin Misalkan 1 orang khusus untuk mencari senjata SMG Satunya untuk mencari sniper rifle Satunya juga untuk mencari senjata sniper ataupun grenade ataupun mobil gitu ya Karena penting banget Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kalian sudah dapetin kill menggunakan senjata AR Udah kalian nggak perlu capek-capek looting aja Kalian tinggal bertukar senjata aja dengan teman satu tim kalian ya Itu akun-akun baru yang tadi itu teman-teman Jadi sebenarnya trik ini bisa kalian dapetin 4 weapon master sekaligus Kalau 4 tim ini Yaitu kalian dengan teman kalian 3 orang ini bisa diajak kerjasama Paling simple adalah main bareng Kalau bisa ketemu langsung ketemu langsung ya Biar simple Jadi kagak ada teman mabar yang resek gitu teman-teman Asli Kalau misalkan kalian menggunakan strategi ini Mungkin kalian hanya butuh waktu 5 menit doang Kalau misalkan lagi hoki Pasti bisa selesai cepet banget teman-teman Tadi aja setelah gue selesai Teman gue bahkan nyelesainya nggak sampai 5 menit udah selesai Dia bener-bener hoki Karena turun di tempat yang rame Dia dapet semua senjatanya Dan gue juga udah nyiapin senjata yang harus dia butuhkan Dan juga mobil pun sudah ada Dan bot pun ada di sekitaran tempat kita looting Jadi mempercepat prosesnya untuk bisa mendapetin titel yang bernama weapon master ya Trik selanjutnya Ini penting Kalau kalian masih inget yang tadi Disitu kan ada beberapa syarat Yaitu menggunakan AR, SMG, sniper, shotgun, grenade dan juga kendaraan Kalau kita breakdown lagi teman-teman Kalau kita bongkar lagi dari ke 6 syarat ini Kalian cari ataupun kalian pilih mana yang menurut kalian paling susah Kalau menurut gue sih harusnya yang paling susah adalah Ngekill dengan kendaraan ataupun vehicle dan juga grenade Jadi ketika kalian baru turun Dahulukan untuk kill menggunakan grenade dulu dan juga vehicle dulu Masalah menggunakan AR mah gampang ya Karena di pertengahan match ataupun di light game pun Kalian pasti akan ketemu dan pasti akan sangat mungkin untuk menggunakan senjata AR Tapi senjata-senjata seperti grenade dan juga kendaraan Kalau nggak ngekill bot Juga kalau nggak hoki juga agak susah teman-teman Makanya dua ini penting banget Grenade dan juga dua kendaraan ini Ketika emang kalian baru turun sudah dapet bot Langsung aja kejar dan kill Dengan dua cara yaitu menggunakan grenade ataupun kendaraan Oh iya sebagai catatan teman-teman Tadi di waktu pertama kali gue nyoba Semua syarat sudah gue lakukan tapi ternyata masih gagal Nah ternyata Ada beberapa yang sudah diperbarui oleh Tencent Jadi kalau misalkan kalian kill menggunakan sniper rifle Ketika musuh kalian knockdown Berarti kalian harus killnya pun menggunakan senjata yang sama Yaitu menggunakan senjata sniper rifle Misalkan Abang gampang ngekill pakai mobil Tinggal gue tembak aja dulu pakai AR ketika udah kenok baru gue tabrak Nggak bisa teman-teman ya Jadi kalian harus ketika kalian tabrak Ataupun kalian dapetin kenoknya menggunakan mobil Kalian pun harus killnya pakai mobil Kalau di patch yang lama mungkin itu masih worth it ya Tapi di patch sekarang sudah diperbarui ternyata Terbukti dengan tadi di percobaan pertama gue gagal ya Ada satu misi yang ternyata belum terselesaikan Ternyata waktu gue bom musuhnya Ataupun gue kill musuhnya menggunakan grenade Ternyata sebelumnya sudah kenok menggunakan senjata AR duluan Dan itu ternyata gagal dan nggak termasuk dalam salah satu syaratnya ya Jadi teman-teman harus inget Misalkan kill pakai shotgun berarti harus di end pakai shotgun Misalkan kenokin pakai AR berarti harus di beresin menggunakan senjata AR juga Paling simple sih biar nggak ribet Kalian siapin aja kertas Jadi setiap satu misi dari ke enam misi yang sudah Kalian langsung checklist aja di dalam pertandingan ya Misalkan baru turun kalian sudah dapetin kill menggunakan AR Langsung aja di checklist Jadi kalian nggak akan lupa Karena agak bercuma juga gitu ya Dan juga sayang waktunya juga Kalau misalkan kalian sudah selesai matchnya Tapi ternyata masih ada satu yang nyelip ketinggalan Karena kalian lupa ya teman-teman Atau mungkin double Kan ribet juga gitu kalau kita harus ngulang dari awal lagi Gitu teman-teman Terus banget kalau misalkan udah lima menit Tapi enam perseratannya udah gue beresin semua gimana ya Simple banget teman-teman Kalian bisa selesaikan matchnya Chicken dan nggak chicken Tidak jadi penentu untuk mendapatkan weapon masternya Yang terpenting adalah kalian sudah melengkapi perseratannya Yaitu enam senjata tadi Dan juga kalian harus bermain Untuk mendapatkan ini harus minimal ranknya Itu di platinum 5 ya teman-teman Jadi mau chicken juga Pasti dapet nggak chicken pun Kalian pasti udah dapet gitu ya Pokoknya cobain aja teman-teman Kalau misalkan hoki kalian bisa menyelesaikan misi ini Lima menit itu udah maksimal banget Kalau lagi hoki Tapi kalau misalkan lagi hapes Ya udah lah ya Anggap aja untuk melatih skill kalian Kalian bisa ulangi lagi untuk match kedua Ketiga dan selanjutnya Karena nggak ada batasannya kok Kalian mau coba beberapa kali aja Masih bisa teman-teman Yang terpenting itu tadi Beberapa trick yang di awal tadi Seperti teman-teman kalian yang harus menggunakan akun baru Itu sangat-sangat berguna Dan mempercepat proses untuk mendapatkan Yang namanya Weapon Master ya Yowes semoga video ini menjawab Beberapa request ataupun permintaan Dari teman-teman oncom Yang nanyain soal gimana caranya Untuk mendapatkan Weapon Master ya Teman-teman Kalau gitu sekarang gue bakal Untuk main game PUBG Mobile-nya ya Yang begini baru teman-teman oncom Fuck you we Thank you Weapon Master Weapon Master Weapon Master Terima kasih.